Berita terakhir untuk tribunals yang suka kuliner malam, soto ayam warung bakyul di Pulugangsa Ambon buka malam hari, bersih dan bikin lagi. Mencari warung yang menjual soto ayam pada malam hari di kota Ambon memang agak sulit. Jangan khawatir sebab warung bakyul di Pulugangsa, kecamatan Sirimau, kota Ambon ini buka mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Timur hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Rasanya pun dijamin nikmat dan bikin lagi. Pasalnya soto ayam yang disajikan perempuan bernama lengkap Yuli Setianingsi ini, lengkap dengan koya, juga keripi kentang. Tak lupa perpaduan ayam suwir, sayuran, dan kuah kuningnya yang nikmat semakin melengkapi. Satu-satunya menu makanan di warung milik Mbak Yul ini memang nikmat. Tak heran, sudah lebih dari 20 tahun ia menjual makanan tersebut. Dulunya, warung Mbak Yul berdiri di lokasi bangunan Swiss Bell Hotel Ambon. Dengan gerobak seadanya tepat di depan jalan masuk gang Pulugangsa. Samping kantor BACUK Provinsi Maluku, Mbak Yul dan keluarga siap melayani pembelian datang. Diakuinya, tiap hari ia tak memasak banyak soto ayam. Cukup untuk 30 porsi. Yang beruntung yang dapat istilahnya. Tapi di hari tertentu, bila kedatangan tamu penting yang menginap di Swiss Bell Hotel Ambon, maka ia akan memasak lebih banyak. Meskipun berada di pinggir jalan, warung Mbak Yul cukup bersih, nampak dari bahan-bahan makanannya yang ditutup rapat, terhindar dari debu jalanan. Untuk menikmati soto ayam Mbak Yul, pembeli hanya merogoh kocek Rp13.000 per porsi. Ada pula jajaran lain seperti kacang goreng, kacang bawang, dan tentunya dimasak oleh Mbak Yul sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!